hai 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 baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate kabar hari ini Amanda Manopo dan Chika Waode benarkan Arya Saloka kembali ke ikatan cinta yang setia akan kembali penasaran seperti apa yu simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terapet dari channel ini karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya salto tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya dilancir dari sripoku.com berikut tanggapan Amanda Manopo dan Chika Waode saat terdengar isu Arya Saloka kembali ke ikatan cinta seperti diketahui saat ini Arya Saloka kembali ke ikatan cinta karena diduga sedang dibujuk oleh petinggi RCTI Dini Putri untuk kembali beradu akting dengan Amanda Manopo dan Chika Waode kabar Arya Saloka kembali ke ikatan cinta menjadi kabar bahagia karena sangat ditunggu untuk beradu akting lagi dengan Amanda Manopo dan Chika Waode kabar ini rupanya dibenarkan oleh Amanda dan Chika Waode dalam laman Instagram Chika Waode memposting foto bersama Amanda Manopo dan mengungkit soal orang yang akan kembali postingan Chika Waode itu pun disukai oleh Arya Saloka yang membuat warganet senang semua akan datang dan pergi tapi yang namanya kesetiaan akan kembali lagi Andin Mirna tulis Chika Waode postingan Chika Waode tersebut langsung diserbu warganet hingga menoakan Arya Saloka akan segera kembali ke ikatan cinta sementara itu Dini Putri Pimpinan RCTI Direktur Programming dan Produksi diduga tengah berbicara dengan Arya Saloka untuk membahas kembalinya aldebaran ke ikatan cinta hal ini terungkap lewat foto yang beredar menunjukkan Dini Putri berbincang serius dengan Arya Saloka dalam potret tersebut terlihat sosok Dini Putri yakni Direktur Programming dan Produksi RCTI yang tengah makan malam bersama sosok lelaki yang membelakangi kamera akan tetapi netizen dengan mudah mendebak jika sosok tersebut adalah Arya Saloka meskipun demikian hingga kini belum ada keterangan resmi lebih lanjut mengenai kabar Arya Saloka yang akan kembali ke ikatan cinta setelah bertemu dengan salah satu petinggi RCTI Dini Putri kabar ini tentu membuat fans ikatan cinta bersorak jika benar Arya Saloka kembali karena tokoh yang diperankan Arya Saloka merupakan daya tarik dari sinetron tersebut akan tetapi diketahui jika saat ini Arya Saloka tengah terlibat sebuah proyek film serial original Netflix Indonesia dengan judul Gadis Kretek Arya Saloka sendiri akan mengadu acting dengan para aktor dan aktis ternama seperti Dian Sastro Wardoyo Putri Merino Aryo Banyu Tesa Bani serta Ibnu Jamil Arya Saloka beneran akan kembali ke ikatan cinta kalau bener aku senang banget dengernya ditunggu kembalinya Mas Al di ikatan cinta semoga aja bener Arya kembali ke ikatan cinta Aladin yang memang tetap Al Andin biar happy ending Al kembali dengan cerita dah konflik baru yang Al sebagai pelindung keluarga Al Fahri Oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh